Wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo bergulir kencang di ruang publik sejak petisi 100 mengemukakannya di depan Menko Polhukam Mahfud MD. Apakah wacana ini serius, ataukah hanya manuver politik jelang pemilu? Hari selasa lalu, sejumlah tokoh masyarakat mengatasnamakan kelompok petisi 100 bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kementerian Polhukam Jakarta Pusat. Pertemuan itu merupakan inisiatif Menko Polhukam terkait kebijakan Menko Polhukam membentuk Satgas Pemilu untuk mencegah kecurangan pemilu. Salah satu anggota petisi 100, Faizal Asegah, mengatakan pertemuan ini fokus membahas potensi kecurangan pemilu. Petisi 100 juga menyampaikan kepada Mahfud MD bahwa berdasarkan pendapat publik, Presiden Joko Widodo terindikasi melakukan kecurangan pemilu dengan memanfaatkan kekuasaannya. Menurut Faizal, Menko Polhukam dan seluruh tokoh menyatakan sepakat bahwa kecurangan pemilu adalah sesuatu yang bisa membahayakan kepentingan nasional. Salah satu usulan petisi 100 untuk mencegah kecurangan pemilu adalah dengan pemakzulan Presiden. Teman-teman dari petisi 100 menyampaikan kepada Pak Mahfud solusi tepat untuk mencegah kecurangan itu adalah memakjulkan Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai Presiden. Karena pendapat publik mengatakan kecurangan atau dugaan kecurangan telah dilakukan oleh keterlibatan pengaruh Presiden di lingkaran kekuasaan dengan keluarga itu. Fakta yang tersedia misalnya runtoknya Mahkamah Konstitusi telah berimbas mengakibatkan psikologi politik yang dapat melegalkan faktor-faktor keterlibatan oknum aparat di level bawah untuk melakukan kecurangan. Tetapi hal yang menjadi fokus, kami senang Pak Mahfud mendeklarasikan satu sikap moral politik di tengah-tengah lembaga negara yang hampir hari ini berada di bawah bayang-bayang pengaruh kekuasaan yang seolah-olah tidak bersikap politis. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan proses pemakjulan Presiden bukan hal sederhana dan membutuhkan waktu yang panjang. Tidak mungkin prosesnya selesai sebelum pemilu 2024. Saya bilang kalau urusan pemakjulan itu kan sudah didengar orang. Mereka sudah menyampaikan keberbagai kesempatan dan itu urusannya partai politik dan DPR, bukan Menko Polhukam. Kalau sepertiga anggota DPR mengusulkan, baru sidang pleno. Kalau dua per tiga hadir, sidang pleno bisa jalan. Kalau dua per tiga dari yang hadir setuju pemakjulan, bisa diputuskan begitu. Kalau sudah setuju semua, menesarat harus dibawa ke MK dulu. Itu tidak bakalan selesai setahun kalau situasinya kayak gini. Paling tidak, tidak bakal selesailah sebelum pemilu selesai. Itu lama itu, ada sidang pendahuluan, sidang apa. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 7A, Presiden dapat diberhentikan karena pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercelak. Ketentuan lainnya terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden. Dari ketentuan itu, yang mana menurut petisi 100 yang dilanggar oleh Presiden Jokowi Dodo? Fakta yang tersedia di depan mata, seluruh rakyat memperbincangkan masalah keterlibatan Presiden dan adik ipar Presiden meloloskan Gibran di MK, yang berakibat ketua MK turun dari jabatannya. Kemudian hari ini juga kan ada, kita lihat imbas dari keputusan MK itu, terjadinya sidang di DKPP. Sampai hari ini kan masih berlangsung dengan mempersoalkan keputusan MK itu dianggap ilegal, bersifat memaksa dan lain-lain. Sehingga mereka meminta gelar sidang untuk menguji apakah keputusan MK ini kenapa begitu cepat diakomodir oleh KPU. Jadi, pengkhianatan konstitusi itu lembangannya hancur, aturan-aturannya ditabrak, dan kalau mau kita jujur, ketika Presiden Jokowi mengumumkan bahwa dirinya akan melakukan politik cawi-cawi, itu kan perbuatan melawan konstitusi. Karena seorang kepala negara itu kan harus bersifat netral. Namun, klaim petisi 100 dipertanyakan oleh politisi Partai Golkar Aceh Hasan Syatzili. Menurutnya tidak ada yang dilanggar oleh Presiden Jokowi Dodo. Misalnya apa yang dinilai melanggar konstitusi? Ya, dalam kasus misalnya ya, sekatakanlah soal persyaratan cawapres gitu. Itu kan keputusan yang dibuat oleh siapa? Dibuat keputusannya oleh Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi sendiri telah berproses. Ada putuskan MK-MK. Kemudian ada juga yang menyampaikan upaya uji kembali terhadap keputusan tersebut untuk dianulir. Dan telah keluar keputusan baru dari Mahkamah Konstitusi tanpa Hakim Anwar Usman, ternyata tetap melegitimasi terhadap keputusan sebelumnya. Jadi menurut saya tidak ada alasan yang mengharuskan kita untuk melakukan itu gitu loh. Wacana pemakzulan pun sampai ke telinga Ketua DPR DRI, Puan Maharani. Puan menyatakan sampai saat ini belum ada masukan apapun mengenai pemakzulan. Ia juga meminta untuk menjaga kondusivitas menjelang pemilu 2024. Kita jalankan konstitusi itu sesuai dengan aturan yang ada. Jadi aspirasi silahkan saja disampaikan. Namun kita tetap menjaga situasi kejelang pemilu ini supaya damai, kemudian terjaganya netralitas semua aparat, penegak hukum. Kita sama-sama menjaga agar pesta diuburasi yang akan datang untuk berjalan dengan jujur dan akhir. Wacana pemakzulan Presiden yang muncul menjelang pemilu tidak pelak menjadi bola panas tersendiri. Sebagai aspirasi, tentu kanalisasi diperlukan agar tidak menjadi bola liar. Pada saat yang sama, wacana ini merupakan peringatan khususnya bagi Presiden Joko Widodo karena jika melakukan tindakan melampaui batas, maka bola politik ini bukan tidak mungkin akan berkulir kencang.